Intro Masyarakat Yordania sedang ketakutan lantaran diduga diteror oleh Iran Adapun teror tersebut mulai berdatangan sesuai Yordania mengklaim telah menembak drone Iran yang menyerang Israel Tak lama kemudian, sumber keamanan regional Yordania mengatakan benda-benda ade terbang di wilayah udaranya Yordania menduga benda ade tersebut adalah drone milik pasukan gardan revolusi Iran Lantas, pemerintah Yordania mengatakan pecahan peluru jatuh di beberapa tempat tanpa menyebabkan kerusakan atau cedera pada warganya Angkatan bersenjata Yordania akan melawan apapun yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara tersebut Termasuk saat drone Iran melintas negaranya pada Sabtu 13 April 2024 untuk menyerang Israel Yordania memang mengklaim telah menembak beberapa drone dari ratusan proyektil Iran Namun, Israel mengira tembakan pemerintah Yordania menjadi bukti dukungan terhadap Sionis Sehingga kini Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania Aiman Al-Safadi mengatakan akan menyerang Israel Dikutip dari Tribun Newscom, ia menekankan Yordania akan melakukan hal yang sama jika drone Israel melintasi wilayahnya Sikap tersebut dilakukan untuk melindungi warga Yordania di tengah konflik terbaru antara Iran dan Israel Sikap tersebut dilakukan untuk melindungi warga Yordania Sikap tersebut dilakukan untuk melindungi warga Yordania Menghadirkan lokal menjadi Indonesia